musik musik dan itu besokan setular yang sangat bagus dan cacing dan banyak dikari oleh orang untuk mencadikan koleksi dan juga diberiara di luar seperti ini biasanya semua satwa yang hidup di dalam putan itu keluar dari dalam sarangnya kenapa? Karena mereka lebih suka mencari makannya di saat lembang seperti ini Karena semua satwa keluar Jadi ular akan mudah menemukan manisanya Seperti mamalia sata, tikus, atau ayam hutan Yang memang merupakan makanan kesukaan ular Tidak ular yang satu ini Nah, kita akan coba berdekati ular ini Berdekat lagi Ular yang satu ini masih tenang Bagaimana reaksinya jika panik tutup Lihat 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 Hei Dengan cepat dia langsung nyerang Posisi kepala ular yang tegak ke atas menandakan ular ini tengah waspada Dan siap menyerang ke objek di depannya Semakin banyak saya bergerak Piton retikulatus di depan saya ini semakin agresif Ini adalah jenis tanca kumbang Tapi yang satu ini ukurannya belum terlalu besar Dia masih kecil Serangan cepat piton retikulatus menjadi senjata utama Untuk menangkap mangsa atau buruannya Kelenturan tubuh piton membuat ular ini fleksibel Dalam bergerak maupun menyerang Ia dapat melontarkan tubuhnya dengan lentur Untuk menjaga objek di depannya Piton retikulatus yang umum Biasanya memiliki pola warna itu Bulat-bulat kotak gitu Hujan yang bertambah deras tidak menurunkan agresifitas serangan piton Bahkan ia menjadi lebih sering menyerang Dikarenakan pemukaan rumput yang basah Sehingga memudahkan piton untuk bergerak Nah, inilah pola warna yang pancur-pancur Ya, perbedaannya adalah Mulai dari ikonnya ini Warna cokelat mudanya ini yang sedikit Dan juga mencari warna hitam Tapi mulai dari sini Sampai ke depan sana Warna cokelatnya ini memanjang Panjang sekali Mulai dari sini Di bagian tengah tubuhnya juga ada panjang Ini dinamai Oleh sesinta reptil itu biasanya disebut Semi-stripe Biasanya ada yang full-stripe Full-stripe itu Warna cokelat mudanya ini Mulai dari ekor sampai ke kepala Itu memanjang semua Yang itu ke depan ke depan yang sangat bagus dan cantik Dan banyak mencari oleh orang Untuk mencari koreksi Dan juga diberi arah di rumah Lihat Oke Agak sekali Gila yang sangat gila Agak Oke Oke Panji rasa Panji harus cepat-cepat Kedalam hutan Karena ini masih kawasan hutan industri Dan diseberang hutan pinus ini Di sana Itu adalah hutan berbukitan yang memang benar-benar asli hutan di daerah ini Ayo kita salin cepat-cepat Kondisi hutan yang sangat terjaga Membuat flora dan fauna yang ada di dalamnya Dapat hidup dan berkembang biak dengan bebas Tanpa adanya gangguan sedikit pun Pakis hutan menjadi salah satu vegetasi yang mudah ditemui di sini Pohon pakisat ini banyak dicari oleh orang Karena memiliki harga cukup mahal Ini adalah jenis pakis hutan yang termasuk golongan tumbuhan purba Karena pakis hutan ini berbukitan yang memang sudah berada di dalam tahun yang lalu Daerah ini disebut sebagai gua Jepang Memang sangat tersembunyi dan agak susah ditemukan Ini gua Jepangnya nih Tapi lihat di atas batang pohon itu ada seekor musang Ini adalah jenis musang pandan Musang pemakan buah Tapi selain buah Dia juga menyukai daging Nah musang itu belum menyadari Apa aja ada di sini jadi dia gak lari Dia konsentrasi dengan apa yang dia cari Ya dia lagi makan tuh lihat Tuh 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 Dia makan daun Setelah beratus-ratus tahun tidak lagi dihuni dan didatangi manusia Lobang-lobang gua akhirnya menjadi tempat persembunyian satwa-satwa liar Musang menjadi satwa pertama yang bisa saya temukan di pintu gua Sekarang perlahan kita masuk ke dalam gua Dan kita cari ada apa di dalam sana Aroma kotoran kelelawar penghuni gua Semakin menyengat saat saya masuk makin ke dalam gua Bahkan lantai gua menjadi becek oleh kotoran kelelawar Dilihat dari kotorannya Ini bisa saja dipastikan jumlah makhluk nosturnal ini Penghuni gua mencapai ribuan ekor Hati-hati langit-langit gua ya Dan umurnya mungkin sudah lebih dari 200 tahun Gua ini sangat kokoh dan kuat Coba lihat Walaupun dindingnya ini dari tanah Tapi tetap sangat kuat Tidak runtuh Gua ini panjangnya hampir 100 meter ke dalam sana Dan di depan sana itu ada jalan yang bisa ke arah kanan, ke arah kiri ataupun lurus Jadi ada beberapa ruangan Dan di dalam sana juga ada kamar-kamar bekas kamar tentara Jepang dulu Sekarang Panji ada di simpang 4 gua Jepang yang ada di Ciberem ini Nah, karena usia dan sudah sangat lama Jadi ruangan-ruangan kamar yang ada di dalam sana ya Sekarang dihuni oleh kelelawar Dan banyak beberapa ruangan yang sudah runtuh Jadi tertutup oleh tanah Dan sisanya hanya lorong-lorong seperti ini saja Banyak sekali ini ruangan-ruangannya Kebayangkan gimana buahnya ini gua Lihat, ada ribuan pelawar di depan sana Banyak sekali Itu jenis pelawar pemakan buah Nah, sekarang Panji ada di simpang 4 Simpang 1 itu yaitu lorong yang barusan Panji itu arah Panji masuk sebelah sana Simpang keduanya ini Ini ada lorong juga nih, sebelah kanan Panji ini Dan simpang 3 ini Ini simpang 3 yang banyak pelawarnya Paling banyak pelawarnya di sini Dan simpang 4-nya itu di sana Nah, lubangnya ada, apa, agak nyerong sebelah sini Ih, 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 lihat, lihat Makhluk malam ini Mereka panik dan ketakutan karena suara Panji Kelawar merupakan satwa yang pendengarannya itu sangat tajam Dia dapat mendengar suara serangga yang sangat kecil Dan dapat melacak keberadaan serangga tersebut Sekarang Panji akan melanjutkan kembali perjalanan Panji masuk ke dalam sana Karena masih penasaran dengan gua ini Gimana sih dalam sana, ada apa aja sih selain kelelawar Ayo ikut Panji, yuk Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!